Aktivitas penambang ilegal di bantaran sungai Brok, Koba, Bangka, Tengah semakin menggila sebabkan pemukiman banjir. Aktivitas tambang timah ilegal di bantaran sungai Brok, Kecamatan Koba, Kabupaten, Bangka, Tengah, Provinsi, Kepulauan, Bangka, Belitung semakin menggila. Pasalnya sudah berulang kali ditertibkan oleh pihak kepolisian, namun para penambang ilegal di bantaran daerah aliran sungai Brok dan Nibung tidak menghiraukannya. Bahkan di lokasi sungai tersebut sudah dipasang sepanduk peringatan oleh pihak kepolisian, namun nampaknya penambang tidak surut untuk bubarkan diri juga. Warga RT 03 Kelurahan Simpang Perlang Syahroni menunturkan bahwa ia sudah sekian lama menderita sebab di saat musim hujan banjir terus melanda pemukimannya. Aliran sungai Brok mengalami kedangkalan dan tersumbat akibat dari pembuangan pasir tailing dari kegiatan tambang ilegal tersebut. Menurut Syahroni, baru-baru ini terjadi kebanjiran pada 17 April 2021 yang membuat warga RT 03 sangat merasa cemas. Syahroni mempertanyakan ketegasan dari pemerintah daerah kebubatan Bangka Tengah terkait peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2012 tentang pengolahan daerah aliran sungai dan Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup. Kapolsekoba Ibtu Emanik ketika dikonfirmasi sejak kasus TV menyatakan penambang ilegal tersebut sudah seringkali diusir dan dibuat peringatan keras. Para penambang itu masih saja umpet-umpetan, pastinya akan ditertibkan oleh pihak kepolisian dan akan dibersihkan semua. Dan di kolong juga sudah ditertibkan hanya tinggal kerangka ponton. Mesin dan alat penambang lainnya sudah diangkat pemiliknya, sebagaimana dijelaskan oleh Kapolsekoba Ibtu Emanik. Selama ini saya mengeluhkan dengan aktivitas penambangan tempat izin di sungai Nibum dan sungai Berok itu, serta di kolong pungguk, kenari, dan marbuk itu. Aktivitas itu menghasilkan bunyi bising, kemudian sungainya itu juga terjadi pendangkalan hebat yang menyebabkan tempat pemukiman saya ini, setiap musim penghujan, airnya tersendat keluar ke sungai. Karena pendangkalan terjadi di bosom akibat pengiriman pasir-pasir tiling yang didasit. Ya kita perlunya penertiban dan pengosongan aktivitas itu, bahaya sekali bagi kami yang bermukim di sini. Kemudian kalau tidak dirawat, tanpa perawatan dan pengawasan akan dihajar terus sama penambang. Mereka boleh balik itu, lakukan pemenahan ataupun apapun demi kenyamanan kami di sini. Fernandes, Romlan, Erdan Priya Sakti JK, TV Bangka Belitung melaporkan.